Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan seminar dan loka karya standar nasional akreditasi rumah sakit ini menjadi poin awal keseriusan Persi Sumbar dalam mewadahi terrealisasinya seluruh rumah sakit dengan akreditasi dan pelayanan yang baik di Sumbar dan Indonesia secara umumnya. Organisasi Persi ini memiliki keberpihakan pada rumah sakit dan pasien. Persi berdiri di dua kaki, rumah sakit tidak boleh menjadi sakit dan rumah sakit harus berpihak pada pasien tanpa pandang bulu. Saat ini di Indonesia terdapat setidaknya 2.840 rumah sakit yang telah resmi bergabung dalam keunggotaan Persi. Meski begitu, bahwa seluruh rumah sakit adalah anggota Persi meski belum terdaftar. Seperti contoh, saat ada masalah vaksin palsu di salah satu rumah sakit yang belum terdaftar sebagai anggota, upaya bantuan hukum tetap diberikan. Di samping itu kita Persi daerah Sumbar sebelumnya, Dr. Irayanti, yang saat ini menjabat Direktur Utama Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung. Ikut berharap Persi terus meningkatkan peran dalam mendorong pelayanan kesehatan yang lebih baik di Sumbar. Tantangan pelayanan kesehatan makin lama semakin besar. Datang dari luar dan dari dalam. Rumah sakit juga harus mengelola dan menyeimbangkan pola pelayanan dengan JKN. Peran Persi untuk meningkatkan kompetensi anggota dalam hal ini tentu sangat diharapkan. Direktur Utama Rumah Sakit Umum M. Jamil Padang, Dr. Yusirwan Yusuf, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau Persi daerah Provinsi Sumatera Barat, periode 2018-2021. Tekad menjadikan seluruh rumah sakit yang ada di Sumatera Barat sebagai pusat pelayanan berfokus pada pasien, menjadi fokus kerja Persi Sumbar ke depan. Hal ini disampaikan Yusirwan usai menerima secara simbolis pengalihan jabatan Ketua Persi Sumbar dari Ketua sebelumnya, Dr. Irayanti, dihadapan Ketua Umum Persi Pusat, Dr. Kuncoro, dan unsur pimpinan hampir seluruh rumah sakit di Sumbar. Perihal target Persi ke depan, Yusirwan menegaskan bahwa Persi menginginkan seluruh rumah sakit di Sumbar adalah patient center care. Untuk mengwujudkannya, perbaikan pelayanan menjadi teramat penting dilakukan. Selain itu, ia juga akan merangkul lembaga terkait untuk terus mengawasi kerja rumah sakit di Sumatera Barat. Saat semua pihak terkait dilibatkan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dan pelayanan rumah sakit, lanjut Yusirwan, maka dengan sendirinya, rumah sakit mengetahui kekurangan apa yang mesti diperbaiki. Jika sudah demikian, maka mutu setiap rumah sakit di Sumatera Barat akan semakin meningkat. Di sisi lain, Ketua Persi Pusat, Dr. Kuncoro, merasa optimis akan peningkatan kerja Persi Sumbar ke depan. Ia meyakini, kebersamaan yang tercipta antar seluruh anggota Persi akan mewujudkan lahirnya rumah sakit-rumah sakit yang baik, bermutu, dan terakreditasi di Sumbar. Saya berharap ada sesuatu bukan untuk Sumatera Barat Indonesia, untuk Indonesia. Satu contoh, satu contoh, satu penduduk pada, satu organisasi yang keperbiakannya pada rumah sakit, ada keperbiakannya pada pasien, ada tanah persi itu berdiri di dua kata. Yang terutama, dia harus berusaha, rumah sakit-rumah sakit itu tidak boleh menjadi sakit. Kalau tos sakit, hanya sakit gatel lah. Jangan sampai tingsan, semangat pun meninggal dunia, itu tidak boleh. Yang kedua, yang satu, dia berpihak pada rakyat, pada mas Tanpa, pada pasien yang tidak patah tinggi. Pokoknya, tolong dengan cara, dan sebaik-baiknya, menupayakan lain-lain yang terbaik untuk pasien. Dari Padang, Budi Sunandar, Ainews, melaporkan. Pada pun Cadaver, Nesin, menjadi anak dan sebagi yang hal. Terima kasih. Terima kasih.